Jangan sedih, jangan sedih. Setiap lagi demam, itu kalau malam suka ngigo. Itu kalau ngigonya serem, mereka kayak kesurupan gitu nggak sih? Mereka diingetin harus makan makanan pokok. Nasi, 4, 1, 5 sempurna. Eh, ada yang juara telatan, ini kayaknya serem kayak kita beliin. Mau warna biru. Warna biru. Halo, guys. Jumpa lagi bersama Bunda Dina. Hari ini Bunda mau nganterin Leika dan Lexi ke rumah sakit, guys. Karena mereka berdua sakit. Nih, ikutin Bunda nih, sini. Leika sekarang lagi sakit, badannya panas banget. Pegang. Uh, demam ternyata. Jadi Leika tuh udah 2 hari ini batuk, pilek, sama demam. Terus kadang dia tuh kalau demam mati, dia suka kayak ngigo gitu. Nah, ini kan lagi musim juga, kadang tuh cuacanya nggak menentu ya. Kadang panas, kadang hujan gitu. Semoga cepet sembuh doain ya, teman-teman. Amin. Eh, Kak, siap-siap, Kak. Bunda udah daftar tadi di rumah sakit. Kamu pasien nomor 9, kita langsung buru-buru ya. Nih, sekarang kita mau ke rumah sakit, mau berangkat bertiga aja nih. Ke rumah sakit ayah kan lagi kerja, jadi nggak bisa nganter. Untungnya ada karsin. Jadi adek biar antang duduk di karsin. Lemes banget sih, Leika, yuk. Aduh. Oke, guys. Sekarang kita mau berangkat ke rumah sakit, mau periksain Leika. Nih, Leika udah lemes banget nih. Udah loyo banget. Leika badannya panas. Dia radang kayaknya nih. Radang tenggorokan. Abis itu ada batuk sama ada pilek Leika tuh. Jadi tadi aku habis daftar. Jadi kalau di rumah sakit JIHA itu enak banget. Karena dia lewat aplikasi bisa daftarnya. Jadi kita nggak perlu langsung ke rumah sakit. Aku daftar lewat aplikasinya JIHA. Terus aku pilih dokter anak pediatriknya itu dokter Elisa. Karena dokter yang ada di jam siang tuh dokter Elisa. Jadi Bunda mau sedikit cerita nih. Leika tuh kalo setiap sakit demam itu kalo malem suka ngigu. Tau nggak sih. Aku ada videonya. Nanti aku kasih videonya ya. Ada di HP nanti yang Leika pernah dapet ngigu gitu. Itu kalo ngigunya serem. Tiba-tiba kayak. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kayak gitu. Terus kadang. Tolong tolong ada setan. Ada setan. Kadang tuh dia tuh sampai lompat dari kasur Leika tuh. Ini Bunda beneran nggak ngadi-ngadi ya. Tapi aku nggak sadar. Banggu emang pas loncat dari kasur gimana? Iya Leika sampai lompat dari kasur gitu. Kamu tuh kalo ngigu. Kadang Bunda suka dapet momen. Dan dia ngigunya tuh teriak-teriak. Nggak jelas ada. Itu Bunda takut banget gitu. Siapa tau ada yang samaan. Anaknya yang kalo sakit kayak gitu. Terus kalian tuh biasanya ngatasinnya kayak gimana. Kalo anaknya pada saat sakitnya demam. Tinggi gitu. Kalo misalkan Bunda sih. Bunda peluk. Abis itu di genok sama ayah. Abis itu udah mbak ayah dibacain. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim di istighfarin. Kayak gitu. Takut. Leika tuh kayak kesurupan gitu nggak sih? Nah ini kita mau ke rumah sakit. Mau meriksain Leika. Karena Leika kalo misalkan. Sampai malemnya nanti ngigu lagi. Aku nggak tau deh nih kayak gimana. Aina guys. Semoga mereka cepet sembuh. Kalian juga jangan sakit-sapit ya. Semoga lekas sembuh. Amin. Oke guys. Sekarang Bunda, Leika, dan Lexy. Sudah sampai di rumah sakit JH. Kita mau periksa nih. Oke. Let's go. Oke. Yuk kita langsung ke dokternya. Dokter atas aja yuk. Here we go. Kita lagi mau ditanyakan keluhannya. Kalau Leika. Leika tuh ini. Ehm. Dia kan ada 4 tiba. Jadi dia batu. Musim. Sama dia semangat. Sebelumnya udah 2 hari aja. Kalau musimnya dari kemarin. Iya. Aku nggak coba. Elisa ada di rumah 2 bulan. Yang sekitar sana. Di masih kuali yang umurisasi. Yang rekuinnya. Yang rumahnya. Oke. Ini. Yang rumahnya. Di rumah 2 lagi. Di rumah 2 lagi. Di rumah 2 lagi. Terima kasih ya. Semasa banget. Sekarang kita. Nanti bakal dipanggil. Aku mau ganti batunya. Ade-adeh gumuk. Oke. Ada ga? Sekarang kita gantiin. Semuanya sama pemper. Seperti minyak telan dulunya. Demut. Oke. Ini udah selesai. Ganti pemper. Sekarang kita pakein dia banyak. Malah si gemetnya tidak petah. Harus buruk-buruk. Aduh. 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 Let's see. Sudah beres. Yeay. Weay. Weay. Cantau. Guys. Laika tuh kalo misalkan sakit. Dia pasti badannya langsung panas. Terus dia lemes. Pas sekolah. Laika tuh kalo sakit tuh. Biasanya suka makan makanan yang berkuah-kuah. Requestnya. Dia cuman. Sampai 2 hari 3 hari. Abis itu dia sehat lagi. Kadang. Pulang dari rumah sakit. Dikasih obat. Udah ceria lagi. Ya namanya tuh. Emang tipikal yang ceria. Laika tuh guys. Betul. Buat kalian semua. Jangan sakit-sakit. Sehat selalu. Musum sakit. Jaga kesehatan. Hari ini Laika lagi gak masuk sekolah. Karena izin sakit. Ya kaya. Biasanya dia manja nih. Kalo sakitnya. Cuman pas lagi gak ada ayah. Bunda yang ngantar. Jadi suruh jalan sendiri. Biasanya sekolah sama ayah tuh digendong. Ke rumah sakit. Pake jaket tebel. Terlain hingga. Kayak kawasan. Iya gak ya. Soalnya malem-malem. Biasanya kita tuh dapetnya yang malem-malem guys. Sekarang kita siang sama dokter Elisa. Udah jangan nangis cip cip cip. Kenapa nangis. Kepalanya pusing. Kepalanya pusing. Kepalanya pusing. Kalo sakit. Temen-temennya pada nyariin lu ya. Ya. Temen-temen subscriber. Youtube sama Instagram tuh pada nyariin kamu. Pada ngedoin kamu. Leka jangan sakit. Cepet sembuh. Soalnya Leka anaknya ceria dan lucu. Suka menghibur. Jangan sedih. Jangan sedih. Doain ya guys. Semoga Leka cepet sembuh. Nanti doanya emang temen-temen gimana? Doain ya guys. Semoga Leka cepet sembuh. Nanti doanya guys. Semoga Leka cepet sembuh. Nanti Bunda masakin makanan yang enak. Oke. Kira-kira masakin Leka apa ya? Bunda pengen banget. Dari nomor Jemko. Soto. Soto. Iya nanti Bunda masakin soto ayam ya. Pusing banget ya. Udah istirah-istirah. Nanti yang pusing dipanggil. Udah istirah-istirah. Tadi pagi. Guys nih aku mau masuk ke dalam. Karena di dalam gak boleh buah kamera. Harus steril. Jadi kalian disini aja ya. Bye. Oke udah selesai. Udah selesai Prisas. Jadi Leka tuh ini demam. Dia sakit. Terus abis itu dia badannya panas. Terus belot badannya juga harus dinaikin kata dokternya. Leka diingetin harus makan makanan pokok. Nasi. Tidak boleh jajan. Ingat itu. Dia tuh suka. Ini loh cemilan-cemilan yang aneh-aneh. Kayak gitu. Yang lagi viral-viral. Tapi orang jaman sekarang pada kayak gitu ya. Kalau makanan kayak gini tuh gak sehat gitu. Jadi harus sering makan nasi. Lauk yang bergizi. Dua sama sayur. Gitu guys. Oke. Buat kalian jangan sakit-sakit di bunda. Mau bikin makanan buat Leka nanti di rumah. Oke tetap setun ya. Ini aku mau ke farmasi. Mau ngambil obat. Sekali mau bayar. Ini yang tanpa obat. Yang ini pakai obat. Mau bayar dulu. Karena yang tanpa obat. Karena Lexi. Tidak pakai obat. Oke guys. Tadi kita habis dari rumah sakit. Aku sekarang mau masak buat Leka. Kita menuju ke rumah. Kira-kira bunda masak apa nih buat Leka. Oke. Let's go. Eh ada yang jual Ratu Lato. Ini kayaknya sering kayak kita beliin. Berapa pak? 20 Ratu Lato. Satu ya. Warna biru. Warna biru. Makasih. Lagi viral ya. Viral nih guys. Kita benar Ratu Lato di pinggir jalan. Kita larisin sekalian ya. Kasian bapaknya kayaknya belum taris tadi. Nah ini bentar lagi mau nyampe rumah nih. Langsung buru-buru bunda bakal masak buat Leka. Oke guys. Udah sampe rumah. Kita mau masuk dulu ke dalem. Oke. Here we go. Oke guys. Udah sampe. Dan kita mau masuk ke dalem. Kita siap-siap mau masak. Oke. Yuk ikutin bunda masak buat Leka yuk. Oke guys. Nih aku mau bawa buat sotonya. Masak soto ayam. Nah ini ada sayurnya. Nih. Kita masak dulu ya temen-temen. Oke. Let's go. Guys nih bunda mau masak soto. Nih udah ada bahan-bahannya. Tinggal mau ngomotong-motongin dulu. Bunda. Apa? Soto sama fish and chipsnya udah belum. Oh iya. Yaudah deh bunda sulap aja nih. Biar bisa. Sini. Biar bisa cepet ya. Oke. Nih ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba disini udah ada soto sama fish and chips. Karena Leka sudah kelaparan guys ya. Tiga. Dua. Satu. Wow. Udah jadi kan. Mantap. Sotonya udah panas. Sama fish and chipsnya. Kita mau tidangkan ke Leka. Biar dia cepet cembuh. Amin. Oke. Ini bunda mau suapin Leka makan. Karena harus habis kalau makan tuh. Alhamdulillah. Amin. Makan yang banyak. Kata dokter tuh. Makannya harus banyak. Biar cepet sembuh. Sakit kan mahal harganya. Gak mau sakit orang-orang kan pasti pengennya sehat. Kalau sakit gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa beraktivitas. Kasih di rumah aja. Hmm. Nyanyi. Gimana kah rasa masakan bunda nih lengkap? Ada ayam. Ada kol. Ada soun. Ada telur. Enak banget. Enak banget ya. Oh iya dong jelas. Cepet lagi masaknya. Gede. Hmm. Ya. Tuh. Soal rasa bisa diadu. Siapa nih yang pintar masak soto? Ini soto Surabaya. Karena aku orang Surabaya. Jadi aku pintar masak soto. Pantau. Dikasih dari dokter itu obat puyir. Kan biasanya anak-anak takut tuh main minum puyir. Karena pahit kan. Cuman ini kayaknya Leka gak takut dia minum puyir. Dia bisa minum puyir. Guys bunda mau ngasih obat ke Leka dulu. Oke. Kasih minumnya. Hmm. Pahit gak? Engga tuh. Ternyata puyir tuh gak pahit guys. Enak-enak kan? Enak. Gue Leka cepet sembuh ya temen-temen. Semoga kalian juga gak sakit. Sehat terus. Amin. Soalnya nonton terus YouTube channelnya bunda. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Bye bye.